Seleksi pemain sepak bola tim Prapon Sulawesi Utara dibuka Juni 2018 dan akan bergulir hingga Agustus 2018 di beberapa kota dan kabupaten sesulawesi utara Kali ini Kepala Pelatih Lukas Tumbuhan mengadakan seleksi selama 3 hari di lapangan Stadion Kelabat Kota Manado untuk Kota Manado, Kota Betung dan Kabupaten Minahasa yang dimulai hari ini selasa 12 Juni sampai 14 Juni 2018 Saya Lukas Tumbuhan sebagai pelatih Prapon Sulawesi Utara Hari ini kami mengadakan seleksi tahap pertama Di mana tahap pertama ini juga dibagi menjadi dua bagian di mana hari ke-1 dan ke-2 mempunyai permainan small side game 5 vs 5 dan nanti diakhiri dengan 11 vs 11 Tujuan kami adalah untuk mendapatkan para pemain yang berpotensi yang untuk di laga PON 2019 untuk bapak kualifikasi dan saya berharap kami-kami atau para coach bisa mendapatkan pemain yang memadai mungkin itu yang saya bisa kasih tau terima kasih Sementara pengamat sepak bola sulut Bapak E.M. Mangindaan yang sekarang menjabat sebagai anggota DPR RI sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh para pelatih sepak bola sulut dengan harapan agar sepak bola Sulawesi Utara bisa bangkit kembali seperti di waktu beliau menjadi gubernur Sulawesi Utara sepak bola PON Sulawesi Utara meraih medali perunggu di tahun 1996 Sebagai pecinta sepak bola tentunya khususnya bagi rakyat Sulawesi Utara pasti menginginkan munculnya lagi tim sepak bola Sulawesi Utara yang bisa berbicara di level minimis, level PON tentunya harapan itu tetap ada bagi siapapun saya kira persoalannya adalah sejauh mana kita mempersiapkan tim itu persiapkan tim makanya saya datang ke sini saya melihat awal dari kegiatan PON kegiatan PSSI Sulawesi Utara sudah mulai hidup lagi hidup lagi merupakan satu sukacita bagi kita pecinta sepak bola harapan saya di PON itu bukan hanya untuk muncul seperti yang beberapa tahun yang lalu harapan saya itu bagaimana perencanaan yang baik dan ada koordinasi satu dengan yang lain dengan baik jangan ada satu perencanaan tanpa manajemen yang bagus tidak akan berhasil jadi harus dimanage betul-betul mulai dari tahap awal tahap berikutnya sampai dengan ketika kita masuk prakualifikasi dari prakualifikasi harus lebih meningkat lagi untuk seperti zaman waktu itu saya bawa ke apa namanya ke Jawa ke mereka try out ke berapa kali sebenarnya pulang kemudian ke luar negeri ini luar negeri waktu itu memang kebetulan ada anggaran sedikit untuk menimbulkan motivasi mereka bahwa kamu tidak kalah dengan luar negeri sehingga waktu mereka masuk PON jiwanya besar percaya dirinya tinggi orang tidak sangka kita bisa masuk sampai mendali kerunggu dan selama ini tidak pernah muncul di level nasional tapi tiba-tiba kau bisa dapat mendali kerunggu kemudian untuk klub ataupun perserikatan waktu itu tiga tiga kesebelasan dari sosial utara masuk di dalam level perseridatannya tiga persmin, persma maupun persibong inilah cita-cita saya kalau boleh mari kita buat manajemen yang benar lagi untuk kita siapkan sepak bola sosial utara di masa yang akan datang saya sudah pernah berbicara dengan Pak Gubernur tentang mari kita siapkan bukan hanya sepak bola tetapi beberapa cabang unggulan untuk PON yang akan datang mudah-mudahan Pak Gubernur masih ingat itu sehingga Pak Gubernur dunia akan siapkan tim dari semua cabang olahraga dan sepak bola kayaknya demi nama besar Sulawesi Utara yang kita cintai saya kira itu saja dari saya salam olahraga mari kita bangun olahraga di Sulawesi Utara senade pelatih fisik Dr. Joy Latu akan mempersiapkan para pemain melalui pendekatan ilmiah dalam pembinaan prestasi ya dari manajer PSSI khususnya yang nanti akan menangani prapon dan PON kita sudah bagi dalam beberapa deskripsi dan kebetulan saya diberikan kepercayaan untuk menangani fisik dari atlet dan tentunya ini bernostalgia dengan yang sudah kami lakukan pada waktu SEA Games 97 di mana saya menangani fisik dari tim Indonesia untuk SEA Games dan kami memperoleh medali perak dan kami diminta untuk menangani lagi di Sulawesi Utara jadi program yang kami lakukan adalah tentunya selalu mengandalkan pendekatan ilmiah dalam pemidaan prestasi sehingga nanti akan ada seperti ini kami melakukan screening pada atlet dari segi taktik, dari segi teknik bermain tapi juga memang akan dilakukan pemeriksaan dari semua komponen yang berkaitan dengan fisik atlet misalnya kecepatan, powernya, kemudian fleksibilitas, agility dan komponen lainnya sehingga nanti di dalam program penyusunan ini kami bersama head coach setelah menyusun satu program jangka pendek dalam rangka persiapan untuk tim nanti setelah tim terbentuk baru kemudian kita akan melaksanakan pemidaan lebih khusus lagi di dalam satu bentuk tim yang akan tinggal di satu tempat dan kemudian dilakukan program-program yang lebih khusus lagi dan kami akan menggunakan peralatan-peralatan yang ada di UNIMA dengan menggunakan laboratorium karena pendekatan ilmiah yang memang benar-benar yang sangat diperlukan untuk mencapai satu kondisi fisik yang cepat dan oleh karena itu dalam program-program dalam beberapa hari ke depan kami akan mencari bibit dari setiap kabupaten kota seperti yang dilakukan sekarang dan nanti dari Ligina kita akan pilih dalam tiga tempat lokasi bermain kami akan ambil yang berusia di kelahiran 1997 ke atas dan kita akan kumpulkan itu menjadi satu tim 18 yang betul-betul menjadi unggulan di Sulawesi Utara dan Ketua ASPROF PSSI Sulawesi Utara Bapak Paul Neluan mempercayakan Sekretaris Tim Sepak Bola Prapon Sulawesi Utara kepada Bapak Marfil Budiman untuk mengurus segala kesiapan tim untuk kesiapan tentang tim Prapon Sulawesi Utara dilakukan di Sekretaris Tim Prapon 2019 yang dipercayakan oleh Ketua Asosiasi Prapon Sulawesi Utara Bapak Paul Neluan Pertama, kami telah mengejendakan untuk pemantauan seleksi itu langsung turun di kabupaten kota Tahap satu adalah tiga hari di Kota Manado Minahsa, Bitung, Temohon, dan Minahsa Utara dan tahap kedua adalah di Kepulauan Musa Utara termasuk Sengihe, Kelaut, dan Sitaro dan tahap ketiga akan diadakan di Boromong Raya kemudian sesudah lebaran dan menyentuh dengan artis-artis seorang tim tentu sebagai seorang tim kami akan bersama-sama bersiap dengan perbaik untuk ini tentu di bawah arahan benerja doa dan memintaan dan memohon doa dukungan warga Sulawesi Utara setelahnya tim tim Prapon Sulawesi Utara ini bisa lolos dan bisa menyemai prestasi sebelumnya bahkan bisa melewati ini berkat dukungan doa semua karena kita bisa sukses semua hanya karena membawa nama sulut dan kita yakin bahwa pemain-pemain yang nanti tertilih oleh pelatih kepala adalah mereka adalah barol-barol dari Sulawesi Utara yang akan menjadi membawa nama baik Sulawesi Utara mengharungkan dipon yang ada di Papua 2020 nanti terima kasih, salam kepada saudara-saudara melalui kegiatan ini diharapkan para pesepak bola di sulut yang memenuhi syarat tersebut karena ini kesempatan untuk menunjukkan kualitas diri Chandra Matos melaporkan terima kasih telah menonton!